Yahudi adalah sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada agama, etnis, suku bangsa, dan penganut agama Istilah ini berasal dari nama salah satu anak Israel yaitu Nabi Yaakub, yaitu Yehuda yang kemudian digunakan untuk merujuk seluruh anak keturunan Israel yang mengikuti ajaran agama Yahudi Ajaran agama Yahudi biasanya hanya dianut oleh bangsa Israel, hanya sedikit bangsa lain yang menganut agama Yahudi Menganut agama Yahudi tidaklah sebanyak dua agama Abrahamik lain, yaitu Kristen dan Islam Perkembangannya sangat lambat, karena hampir tidak ada upaya dari para penganut dan pemimpin agama Yahudi untuk mengajak orang lain memeluk agama Yahudi Pertambahan pengikut agama Yahudi hanya bergantung pada meningkatnya populasi para pengikutnya Jumlah orang Yahudi di dunia diperkirakan hanya sekitar 14,7 juta jiwa yang tersebar di beberapa negara Lalu negara manakah yang memiliki jumlah pengikut agama Yahudi terbanyak di dunia? Dan berikut ini adalah 10 negara dengan populasi agama Yahudi terbesar yang ada di dunia Di urutan pertama ditempati oleh negara Israel dengan populasi Yahudi sebanyak 6.589.000 jiwa Israel adalah sebuah negara yang terletak di timur tengah Israel yang mulai menguasai wilayah Palestina pada tahun 1948 menjadi penyebab meningkatnya jumlah populasi Yahudi di wilayah yang mereka klaim sebagai negara mereka Banyak orang Yahudi yang sebelumnya hidup sebagai diaspora kembali ke tanah leluhur mereka Dari tahun ke tahun populasi Yahudi di wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel semakin meningkat Populasi Yahudi di Israel mencapai 6,5 juta jiwa atau sekitar 75% dari total seluruh populasi di wilayah pendudukan Di urutan kedua ditempati oleh negara Amerika Serikat dengan populasi Yahudi sebanyak 5.700.000 jiwa Amerika Serikat merupakan rumah yang nyaman bagi sebagian besar komunitas Yahudi Bahkan di negeri Paman Samini populasi Yahudi meningkat pesat Bahkan beberapa dekade yang lalu Amerika Serikat menjadi negara dengan populasi Yahudi terbesar di dunia Dan kini Amerika Serikat menjadi negara dengan populasi Yahudi terbesar kedua di dunia Di urutan ketiga ditempati oleh negara Perancis dengan populasi Yahudi sebanyak 465.000 jiwa Orang Yahudi telah ada di Perancis sejak abad pertengahan Meskipun mengalami banyak persekusi dan tekanan mereka mampu bertahan dan populasinya terus meningkat Kebanyakan Yahudi Perancis tinggal di Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, dan Toulouse Dengan populasi Yahudi sebanyak 465.000 jiwa Perancis juga menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan populasi Yahudi terbesar di dunia Di urutan keempat ditempati oleh negara Kanada Dengan populasi Yahudi sebanyak 385.000 jiwa Kanada berada di posisi keempat sebagai negara dengan populasi Yahudi terbesar di dunia Negara yang beribu kota Ottawa ini memiliki populasi Yahudi sebesar 385.000 jiwa Di urutan kelima ditempati oleh negara Inggris dengan populasi Yahudi sebanyak 269.568 jiwa Populasi Yahudi Inggris merupakan yang terbesar kedua di Eropa dan kelima di dunia Kedatangan Yahudi di Inggris pertama kali yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1070 Pada era selanjutnya, orang-orang Yahudi dilarang tinggal di Inggris selama 200 tahun Pemerintah Inggris kemudian mengizinkan lagi orang Yahudi untuk tinggal di Inggris pada abad ke-19 Di urutan ke-6 ditempati oleh negara Rusia Dengan populasi Yahudi sebanyak 186.000 jiwa Sejak ditaklukkan dan diusir oleh bangsa Babylonia, orang-orang Yahudi hidup menyebar Dari Yerusalem, beberapa kelompok orang Yahudi berjalan ke arah utara melewati Armenia, Georgia, Crimea, dan kemudian sampai di Rusia Tidak mendapat tekanan seperti di negara-negara lain Yahudi Rusia berkembang menjadi sebuah komunitas besar Bahkan populasi Yahudi di Rusia pernah menjadi yang terbesar di dunia Yaitu pada era kekaisaran Rusia Namun setelah era kekaisaran Rusia berakhir Yahudi di Rusia banyak mendapat tekanan Dan kini hanya ada sekitar 186.000 jiwa di negeri beruang putih ini Di urutan ke-7 ditempati oleh negara Argentina Dengan populasi Yahudi sebanyak 181.300 jiwa Pendatang Yahudi pertama kali datang ke Argentina pada abad ke-16 akibat diusir dari Spanyol Mereka berlayar bersama para penjelajah dan kemudian sampai di wilayah Amerika Selatan yang sekarang disebut dengan Argentina Pada abad ke-19, gelombang kedua pendatang Yahudi datang sehingga meningkatkan populasi Yahudi di Argentina Populasi Yahudi di Argentina merupakan yang terbesar di Amerika Latif Di urutan ke-8 ditempati oleh negara Jerman Dengan populasi sebanyak 119.000 jiwa Jerman memiliki sejarah panjang dengan Yahudi Datang sejak awal abad ke-5 Tidak membuat orang-orang Yahudi hidup nyaman di Jerman Bahkan pada era pemerintahan Hitler Yahudi Jerman mengalami pembantaian Oleh karena itu, orang-orang Yahudi banyak yang meninggalkan Jerman pada era tersebut Hingga kini, negara Jerman memiliki populasi Yahudi sekitar 119.000 jiwa Dan jumlah ini merupakan yang terbesar ke-8 di dunia Di urutan ke-9 ditempati oleh negara Australia Dengan populasi Yahudi sebanyak 114.000 jiwa Sekitar 114.000 penduduk Australia tercatat sebagai orang Yahudi Jumlah ini membuat Australia menjadi negara dengan populasi Yahudi terbesar ke-9 di dunia Yahudi Australia merupakan keturunan dari pendatang Yahudi Yang datang pada saat pendudukan Inggris di Australia Di urutan ke-10 ditempati oleh negara Brazil Dengan populasi Yahudi sebanyak 95.000 jiwa Brazil menjadi negara ke-10 sebagai negara populasi Yahudi terbesar di dunia Populasi Yahudi di negara ini mencapai sekitar 95.000 jiwa Yang terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Sao Paulo dan Rio de Janeiro Oke guys sekian dulu untuk video kita kali ini Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah Ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Terima kasih